Ustaz bagaimana caranya bersabar menghadapi orang tua yang belum bisa menerima hizahnya kita dan bersabar memberitahu kebenarannya Ustaz? Subhanallah ya tadi kita baca cerita bagaimana pemuda bagaimana pendeta bagaimana temannya raja dan bagaimana anak muda ini bagaimana mereka bersabarnya sampai mati dibelah kepala digergaji artinya yang menimpa kita dari keluarga kita itu sangat ringan sekali Mungkin hanya omelan belakang hanya cacian maka kita harus melihat kepada mereka yang mereka dituntut bersabar sampai nyawa pun mereka korbankan Kita yang hanya batasan dicacimaki, dicelah tadi sudah kita sampaikan hadith bahwasannya Orang itu tidak dikasih satu karunia yang lebih utama daripada kesabaran itu sendiri Maka cara bersabarnya ini orang tua kita, ini orang tua kita belum mengerti Alhamdulillah anak tidak seperti para sahabat di masa nabi, tidak seperti Bilal bin Rabah, tidak seperti Ashabul Uhudud bagaimana seorang wanita bersama anaknya akhirnya dibakar di dalam api Maka sabarlah kita Kemudian bagaimana memberitahu orang tua, ya dengan etika, dengan penuh kasih sayang, dengan doa-doa kita yang kita panjatkan, tunjukkan perilaku kita yang baik Tidak menggurui orang tua, bahasanya bahasa seorang anak yang memang mengagungkan orang tuanya Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah jaga Barakulah Fik Terima kasih telah menonton